Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi di channel Bangung Banjaya Nah pada video kali ini, Bangung Banjaya mau ngasih tau kepada kalian Cara mengatasi layar hitam atau black screen di Free Fire Battleground lagi ya guys ya Untuk part kedua ya guys ya Nah ini bagi kalian yang belum berhasil di konten yang kemarin coi ya Nah kalian simak aja video ini sampai selesai Kalian jangan skip-skip video ini Karena durasinya agak panjang, cuma 3 menit lebih Karena Bangung Banjaya gak bikin konten itu durasinya agak panjang-panjang Oke kalian simak aja, tonton sampai akhir ya guys ya Nah disini Bangung Banjaya mau ngasih tau kepada kalian Kalau kalian sudah melakukan cara ini Sudah mendownload APK-nya sama OBB-nya Kalau kalian sudah masuk ke dalam aplikasinya ya teman-teman Nah sebaiknya kalian jangan mendownload data expansion pack-nya guys ya Atau data skin baju, skin senjata, dan sebagainya guys ya Supaya kalian tidak mengalami layar hitam atau black screen coi ya Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Kita masuk ke pembahasannya Nah disini Bangung Banjaya sudah sediakan link APK-nya dan OBB-nya guys ya Di kolom komentar yang paling atas Bangung Banjaya sudah pin Nah kita klik untuk link aplikasinya terlebih dahulu ya guys ya Kita masuk ke APK Gold ya guys ya Disini kalian tinggal tunggu saja sampai 100% ya guys ya Nah disini kalian bisa lihat Kita tunggu ya belum 100% ya Nah jika sudah 100% tampilannya seperti ini Disini kalian tinggal klik saja tetap download ya guys ya Nah kalau disini kalian tidak ada tampilan seperti ini guys ya Untuk mendownload APK-nya Kalian tinggal klik saja tautan langsung ya guys ya Yang warna biru ini di bawah 100% ya guys ya Nah ini untuk APK Free Fire-nya guys ya Nah disini kalian tinggal download Kalian bisa lihat disini ARM7 ya guys ya Nah kita klik untuk link OBB Free Fire-nya guys ya Nah disini juga kalian download OBB-nya coi ya Bagi kalian yang tidak bisa mendownload OBB-nya Di dalam aplikasi game Free Fire-nya guys ya Nah disini kita tunggu ya teman-teman Nah disini Bongo Banjar hanya kasih tahu kepada kalian Contohnya saja guys ya Jadi disini Bongo Banjar tidak akan download APK-nya sama OBB-nya ya teman-teman Ini cuma contoh ya guys ya Oke disini kalian tinggal download untuk OBB-nya Ya jadi kalau kalian sudah mendownload OBB-nya Nah kalian jangan langsung masuk ke aplikasinya ya guys ya Tapi kalian harus memindahkan OBB-nya terlebih dahulu ya guys ya Nah jadi yang pertama itu kalian install aplikasinya ya teman-teman Kalau kalian sudah download terus kalian download OBB-nya Nah kalau kalian sudah download OBB-nya kalian pindahkan OBB-nya Kita masuk ke aplikasi JetArchiver Nah disini kalian masuk ke download Dan kalian tinggal pindahkan untuk OBB Free Fire-nya guys ya Kita tekan, kita pilih potong Lalu disini kalian tinggal klik saja titik 2 ya teman-teman Nah disini kalian tinggal pilih saja file Android Lalu disini kalian tinggal pilih saja OBB guys ya Nah pasti kalian juga sudah pada tahu cara memindahkan OBB-nya guys ya Nah disini Bongo Banjar ngasih tahu kepada kalian yang belum tahu saja guys ya Nah disini kalian tinggal klik saja di bagian kanan bawah ya teman-teman Nah itu untuk memindahkan OBB-nya guys ya Nah semoga saja dengan tutorial ini kalian berhasil ya guys ya Tidak mengalami layar hitam atau black screen di Free Fire guys ya Nah kalian jangan lupa komen ya teman-teman Tutorial ini berhasil atau enggak ya guys ya Oke jangan lupa di subscribe Nyalakan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa like video ini ya teman-teman Di video kali ini Bongo Banjar Sikip saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton